Tenda darurat korban gempa Cianjur di RSUD Sayang sejak pagi tadi sudah dipadati korban. Sementara ambulans juga silih berganti berdatangan membawa korban. Dan untuk melihat kondisi terkini kita sudah terhubung dengan Irfan Budiawan di RSUD Sayang Cianjur. Irfan bagaimana penanganan para korban gempa di sana? Ya Deswita dan juga Pemirsa saat ini di Rumah Sakit Umum daerah Sayang Kabupaten Cianjur masih terus dilakukan penanganan bagi para korban bencana gempa bumi yang terjadi pada hari kemarin. Dan saat ini update hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat tenda-tenda yang ada di kawasan parkiran rumah sakit ini mulai kosong karena para korban sudah mulai dialihkan ke beberapa tempat seperti dirujuk ke rumah sakit rumah sakit rujukan seperti rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, rumah sakit Cibunut Sukabumi. Sementara itu juga ada beberapa tenda yang memang disiapkan untuk terus menerima korban yang baru saja dibawa dengan ambulans ke rumah sakit ini Pemirsa. Dan hingga yang ini terpantau juga ambulans standby untuk membawa korban yang sudah bisa pulang ataupun juga bisa dirujuk ke tempat lain Pemirsa. Selain itu juga beberapa tenda yang memang disiapkan oleh aparat petugas gabungan seperti TNI, Polri, Basarnas, lalu juga tadi pagi ada juga dari Kementerian Sosial langsung dihadiri oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Sementara itu sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung juga hadir untuk meninjau secara langsung seperti apa kondisi para korban yang ada di RSUD Sayang Kabupaten Cianjur ini. Sementara kebutuhan logistik di tempat pengungsian ini masih juga terus berdatangan Pemirsa. Dari RSUD Sayang Kabupaten Cianjur, Irfan Budiawan, kita kembali ke studio bersama Deswita. Baik, terima kasih Irfan Budiawan yang melaporkan langsung dari RSUD Sayang di Cianjur, Jawa Parat.